Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arya Di solmi 8 9 10 Untuk Prediksi cinta Jodiak Cancer di bulan Juni 2021 Kita save dulu kartunya ya Kita berdoa dulu ya Semoga Ohai semesta tolong berikan saya 10 kartu untuk pembacaan Energi Cinta Jodiak Cancer Di bulan Juni 2021 Ini tuh vice versa ya Jadi bisa Terjadi di kamu Bisa terjadi di dia Atau di cancer-cancer yang lain Dan karena ini tuh General reading General love reading Dan ini hanyalah Fun reading Hiburan Jadi Jika yang baik-baik dijadikan doa Yang kurang baik dijadikan Bekal ya Atau antisipasi kalian Atau antisipasi kalian 8 Pas ya 9 Oke Disini kartu pertama ada Judgment Yang kedua ada Age of Wands Yang ketiga ada Seven of Swords Yang keempat ada Temperance Yang kelima ada The Lovers Yang keenam ada The Moon Yang ketujuh ada Nine of Wands Yang kedelapan ada Seven of Pentacles Yang kesembilan ada Ten of Wands Yang kesepuluh ada Knight of Cups Dan bottom of the decknya ada Four of Cups Aduh anak saya nangis Lagi Hmm Oke kita Jadi Cancer Ada sebuah Perubahan besar Dari dalam diri Kamu Disini Judgment Sepertinya Alam semesta Telah menegur Kamu Dan kamu sadar itu Apa Masalah kamu Kamu Mulai berubah Disini Kamu Mulai Makin Dewasa Makin Jujur Pada diri Kamu Dan Kamu Sepertinya Sudah Mulai Berpikir Bahwa Kamu Sudah Tidak Boleh Bertingkah Laku Atau Bersikap Seperti Diri kamu Yang dulu Lagi Jadi Sepertinya Kamu sudah Mendapatkan Sebuah Pencerahan Diri Yang membawa Kamu Ke Apa Ya Fase Jiwa Yang baru Kamu Ya Siklus Baru Kamu Ya Jiwa Kamu Yang baru Kamu Menemukan jiwa Kamu Yang baru Seperti Menemukan Jati diri Kamu Gitu Ya Kemudian Disini Ada Sampai Disini Kamu Akan Beberapa Dari Kalian Akan Mengadakan Apa Ya Kabar Dari Seseorang Ya Dan Ini Akan Terjalin Sebuah Komunikasi Secara Intens Antara Kamu Dengan Seseorang Ya Komunikasi Yang Sudah Tidak Seperti Dulu Lagi Jadi Perubahan Ada Mungkin Kalau kalian Ada Masalah Kalian Lebih Terbuka Disini Kemudian Di Seven Karena Ada Eight Of Ones Kalian Mulai Mengatur Rencana Rencana Baru Kedepan Khususnya Untuk Hubungan Kalian Ini Kemudian Kemudian Seven Of Swords Beberapa Dari Kalian Mungkin Mulai Bersikap Jujur Ya Karena Kemarin Mungkin Kamu Memanipulasi Diri Diri Ya Dan Kalau ada Pasangan Kamu Kemarin Ada Kamu Mencurigai Dia Memanipulasi Kamu Saya Mulai Disini Dia Mulai Berubah Ada Keterbukaan Disini Mulai Terungkap Satu Per satu Masalah Yang Akan Lebih Jelas Kemarin Mungkin Ada Problem Yang Membuat Kalian Saling Memanipulasi Satu Sama Lainnya Tapi Sekarang Ada Kejujuran Yang Kalian Buka Disini Demi Keberlanjutan Hubungan Kalian Beberapa Dari Kalian Mungkin Akan Mendengar Kabar Dari Simantan Kalian Orang Di Masa Lalu Ini Menghubungi Akan Menghubungi Kalian Untuk Rekonsiliasi Ini Membebani Kamu Karena Kamu Sudah Punya Rencana Dengan Yang Baru Tetapi Si Mantan Ini Mulai Mengorek Ngorek Kehidupan Kamu Lagi Ingin Menjalin Komunikasi Dengan Kamu Lagi Disini Membuat Kamu Bingung Mau Maju Atau Mundur Sementara Orang Yang Kamu Tinggalkan Ini Adalah Orang Masa Lalu Kamu Yang Pernah Berarti Di Hidup Kamu Gitu Ya Oke Jadi Kamu Sedang Fokus Kepada Dua Pilihan Ya Di Temperance Beberapa Dari Kalian Berusaha Menyeimbangkan Diri Kalian Berusaha Mencari Yang Mana Yang Lebih Baik Kalian Menjalani Dua Kalau Ada Diantara Kalian Menjalani Dua Hubungan Ya Kamu Jalan Dengan Mantan Kamu Dan Orang Baru Kamu Melanggar Dakan Pertimbangan Antara Mereka Berdua Jadi Mana Yang Lebih Nyambung Dengan Kamu Menyelah Yang Lebih Nyaman Yang Lebih Kamu Rasa Bisa Kamu Harapkan Lebih Dewasa Yang Bisa Mendengar Kelukisah Kamu Menerima Kamu Apa Dan Lebih Seimbang Antara Memberi Dan Menerima Antara Kalian Ya Maka Dia itulah Yang akan Kami Pilih Ya Walaupun Kalian Sekarang Ini Masih Baru Merencanakan Komitmen Untuk Kelanjutan Hubungan Kalian Ya Kalau Kalian Berkomitmen Untuk Jangka Panjang Saya Lihat Sini Ada Untuk Pertifat Belum Ada Kemudian Di The Lovers Ya Ada Indikasi Orang Ketiga Ya Jadi Kamu Mungkin Kamu Mencintai Seseorang Ini Tapi Ada Yang Mungkin Kamu Terprovokasi Oleh Orang Orang Dekat Dengan Kamu Ini Gitu Mengenai Dia Dia Sebenarnya Mencintai Kamu Ya Betul Dia Masih Belum Lepas Dengan Hubungan Dia Di Masa Lalu Dengan Mantan Dia Tapi Dia Sedang Berusaha Menyelesaikan Itu Dia Sudah Move on Dari Situ Untuk Menunjukkan Kamu Hanya Dia Melihat Kamu Ini Masih Terprovokasi Dengan Pihak Pihak Ketiga Gitu Ayolah Ya Itu Hanyalah Sebuah Halangan Gitu Hembatan Dan Cobaan Untuk Menguji Kekuatan Cinta Kalian Ya Ya Betul Kamu Harus Mencari Yang Terbaik Menengarkan Yang Terbaik Namun Jika Kamu Sudah Masuk Ke Hubungan Ini Dan Kamu Merasa Hati Kamu Ada Di Dia Udahlah Jangan Menipu Diri Demi Orang Lain Jangan Menipu Diri Demi Orang Lain Ya Kalaupun Dia Belum Lepas Dengan Seseorang Yang Lain Bukan Berarti Dia Tidak Mencintai Kamu Saya Melihat Disini Dia Dia Fokus Kamu Ya Hanya Kamu Saja Yang Masih Bermain Main Dengan Orang Ketiga Atau Masih Terpengaruh Dengan Orang Orang Ketiga Orang Ketiga Disini Bisa Teman Kamu Sahabat Kamu Atau Masukkan Masukkan Pendapat Pendapat Dari Keluarga Kamu Ya Ini Kamu Tidak 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 Lama Lagi Kalian Akan Bertemu Dengan Seseorang Mungkin Di Bulan Juni Atau Bulan Seterusnya Ya Tapi Ada Seseorang Yang Menggairahkan Yang Kandatan Dalam Hidup Kalian Ini Demun Dari Demun Ini Adalah Hubungan Rahasia Hubungan Yang Berbahaya Atau Hubungan Kalian Ini Sering Mendapatkan Kabar Buruk Dari Orang Orang Sekitar Mungkin Ada Yang Memberikan Masukan Yang Tidak Baik Atau Bisa Menimbulkan Fitnah Hubungan Kalian Ini Hubungan Rahasia Jadi Coba Dengarkan Kata Hati Kamu Ya Dengarkan Kata Hati Kamu Karena Itulah Kejujuran Yang Sebenarnya Jadi Seberapa Banyak Pun Orang Yang Menghasut Diri Kamu Mengfitnah Hubungan Kamu Dengan Seseorang Ini Tapi Itu Sebuah Tergantung Dari Kamu Ya Kalau Kamu Memang Bahagia Dengan Orang Ini Ngapain Kamu Harus Ngefek Sama Apa Bisikan Bisikan Dari Luar Atau Fitnah Fitnah Orang Ya Jadi Ada Yang Sirik Sama Hubungan Kalian Ada Hubungan Terlarang Juga Mungkin Kamu Berdeling Dengan Seseorang Yang Sudah Ingin Lepas Dari Hubungan Yang Sedang Bermasalah Di rumah Tangga Dia Terus Kamu Ketemu Dia Terus Kamu Dijadikan Orang Ketiga Gitu Ya Atau Dia Yang Pes Persa Dia Yang Orang Ketiga Bagi Kamu Ya Jadi Tetaplah Jaga Keseimbangan Diri Jangan Terlalu Terbawa Dengan Provokasi Orang Tetaplah Menjaga Perasaan Kesehatan Kamu Ya Berapa dari kalian Kalau kalian Sedang Berada di hubungan Cinta Segitiga Atau hubungan terlarang Selamat Disini Seseorang Ini Merindukan Kamu Ya Namun Ada Keterbatasan Ya Waktu Dan Kesempatan Mungkin Dia Sedang Dia Merindukan Kamu Tapi Dia Memiliki Keterbatasan Karena Ya Dia Sibuk Dengan Keluarga Dia Juga Ya Tapi Sebenarnya Dia Sangat Merindukan Kamu Ya Beberapa Dari Kalian Disini Ya Ada Ten Of Ones Beberapa Dari Kalian Di Nine Of Ones Ini 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 adalah Hubungan Yang Berbahaya Makanya Dia Benar-benar Menjaga Gitu Ya Supaya Hubungan Ini Tetap Baik Ya Jadi Kamu Juga Terhindar Dari Fitnah Dia Terhindar Dari Fitnah Gitu Jadi Dia Menghindar Bukan Karena Dia Membenci Kamu Tetapi Dia Menghindar Supaya Kalian Terhindar Dari Bahaya Gitu Ya Namun Di hati Dia Hanya Ada Kamu Gitu Dia Membelah Kamu Dia Ada Di Pihak Kamu Ya Iya Kamu Tahu Enggak Kadang Dia Membohongi Pasangan Dia Demi Kamu Loh Dia Tuh Kacau Lagi Pikirannya Kacau Di Satu Sisi Dia Merasa Kalau Kamu Orang Ketiga Dia Merasa Mungkin Dia Punya Masalah Dalam Bumat Tangga Dia Ya Yang Membuat Dia Harus Meninggalkan Pasangan Dia Tapi Masih Stuck Dengan Pasangan Dia Karena Dia Sedang Berproses Meninggalkan Pasangan Dia Untuk Kamu Ya Jadi Sama Disini Mungkin Kalian Saling Kenal Pasangan Dia Mungkin Beberapa Dari Kalian Pasangan Dia Mungkin Kenal Dengan Kalian Jadi Dia Ingin Menyelesaikan Masalah Ini Secara Tuntas Dulu Baru Dia Datang Ke Kamu Jadi Dia Sering Membohongi Pasangan Dia Demi Kamu Untuk Kalian Masih Bercaraan Ya Dia Terbebani Dengan Kehubungan Dia Ini Karena Apa Boleh Buat Dia Harus Membohongi Salah Satu Demi Kamu Dia Harus Membohongi Hati Dia Sendiri Diri Dia Sendiri Ya Karena Dia Tidak Ingin Kamu Itu Karena Kamu Menjadi Ya Dia Melindungi Kamu Lah Ya Dari Hal-hal Yang Buruk Di Satu Sisi Juga Dia Ingin Melindungi Diri Dia Jadi Dia Maunya Semuanya Berjalan Baik-baik Saja Kalau Kalian Sedang Berumah Tangga Ada Perubahan Yang Terjadi Dalam Hubungan Kalian Ini Sepertinya Pasangan Kalian Sudah Ingin Meninggalkan Orang Ketiga Dia Demi Melanjutkan Hubungan Ini Karena Dia Sadar Dia Tersadar Terbangun Ya Spiritual Atau Dia Mulai Sadar Bahwa Ternyata Kamulah Yang Sempurna Yang Lebih Menggairahkan Lebih Menumbukan Cinta Daripada Yang Lain Dia Mengabaikan Yang Lain Demi Kamu Kalian Sudah Menikah Kalian Belum Cancel Atau Kamu Yang Di Posisi Ruang Ketiga Kamu Harus Bersabar Karena Dia Sudah Berproses Untuk Meninggalkan Pasangan Dia Dia Butuh Proses Demi Kamu Dia Butuh Proses Jadi Kamu Harus Bersabar Ya Dia Menindungi Kamu Dan Menindungi Diri Dia Juga Ya Kenapa Kenapa Dia Ingin Meninggalkan Pasangan Dia Demi Kamu Atau Kenapa Dia Lebih Memilih Kamu Daripada Pasangan Dia Saat Ini Karena Banyak Hal Yang Sudah Mengecewakan Yang Diharapkan Dari Pasangan Dia Ya Banyak Yang Ingin Dia Ubah Dari Diri Pasangan Dia Tapi Pasangan Dia Tidak Merespon Itu Makanya Dia Merasa Kamu Itu Lebih Baik Jadi Dalam Hubungan Itu Hubungan Pernikahan Itu Kadangkala Pasangan Dia Juga Tidak Merespon Atau Mereka Tidak Bahagia Karena Memang Mereka Tidak Cocok Mungkin Yang Diharapkan Pasangan Dia Tidak Dia Penuhi Sehingga Pasangan Dia Juga Bersikat Acu Tidak Mereka Sudah Tidak Bahagia Mau Dipaksakan Dimana Lagi Dia Mengharapkan Apalagi Pasangan Dia Harapan Pasangan Dia Tidak Dapatkan Dari Diri Dia Maksudnya Pasangannya Istrinya Atau Suaminya Ini Mau Memberikan Kebahagiaan Kepada Dia Sedangkan Tidak Pernah Menerima Kebahagiaan Dari Dia Kenapa Ini Tidak Bisa Kita Saling Salahkan Mungkin Mereka Tidak Cocok Mereka Sudah Berusaha Tapi Memang Sudah Seharusnya Mereka Berpisah Ketika Dia Ketemukamu Disini Dia Mulai Merasakan Kecocokan Rasa Cinta Gairah Muncul Disini Dia Merasakan Ada Kebangkitan Gairah Hidup Mulai Dirasakan Bersama Kamu Disebutnya Dia Sedang Berproses Ya Karena Ada Seven Of Pentacles Ya Oh Dia Banyak Kecewa Ya Jadi Dia Ingin Semuanya Berjalan Baik Baik Saja Sampai Selesai Prosesnya Jadi Disini Sedang Memikul Bebannya Ten Of Ones Dia Merasakan Sesuatu Mungkin Kamu Beberapa dari kalian mungkin mulai borengnya Bosan dalam hubungan ini Kalian pikir Dia tidak sungguh-sungguh berjalan dengan kamu Sehingga kamu Mulai Mengalihkan pandangan kamu kepada yang Yang lain Dia merasa kecewa Dia merasa beban Kenapa kamu bersikap begitu Padahal dia sudah banyak memberikan yang terbaik untuk kamu Ya Ya Kemudian Naik of cups Saya mulai disini Dia ingin datang kembali berkomunikasi dengan kamu Kamu ingin menjalin hubungan baru Dia ingin meminta maaf kepada kamu Ya Dia ingin Dia ingin berubah Demi kamu Ya Jadi Terimalah dia ya Kamu tahu gak disini ada Four of cups Di bottom of the decknya ada Four of cups Ya Dia itu sedang kecewa Biar gimana pun Kalau dia mau melepas pasangannya dia Mereka itu kan pasti Pernah bersama Pernah saling cinta Saling sayang Jadi Wajarlah dia sedang healing Ya Wajarlah kalau dia sedang kecewa Dia mengalami stres Seberapapun mereka Bermasalah Tetap mereka pernah hidup bersama Jadi Tetap saja ada kecewaan Ada 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 apa ya Ada Rasa sedih gitu Dalam kepesaan mereka Jadi Tolonglah Kamu Sebagai orang yang Dekan dia pilih Coba Terima Terima Kondisi dia saat ini Ya Support dia Ya Berikan dia semangat Berikan dia dukungan Ya Ya Jangan membuat masalah dulu Tolong Kamu Hibur dia Tolong kamu Sambut dia Ya Supaya dia Merasa Ada Bebannya Terkurang Ya Coba Ya Coba menempatkan Posisi dia Di posisi kamu Coba Kalau kamu meninggalkan Orang yang pernah hidup Bersama kamu Bertahun-tahun Gimana rasanya Ya Jadi disini Kamu harus Bisa Mengerti ya Harus bisa Mengerti Oke Harus bisa Menyesuaikannya Supaya Bantu dia Healing dulu Ya Di situasi dia Sedang healing Jangan kamu Tambah-tambah masalah Jangan buat Masalah yang Kamu Apa ya Kayak orang itu Bawel gitu ya Dia lagi Gini Mungkin dia Dia lagi Mungkin dia Masih cinta sama Pesan Dia Ngapain aku Gini-gini sama Dia Ngapain aku Mengharapkan dia Jangan Biarkan dia Singgur dulu Ya Tolong Bantu dia Ya Intinya Posisikan Diri Apa ya Jika kamu yang Mengalami masalah ini Gimana rasanya Kalau kamu sedang Healing ya Ya intinya Dia Sedang ingin Menlepaskan Diri Dari Masalah Dia Untuk Di tahap Yang paling Di ujung Gitu Yang paling Akhir Gitu Jadi Dia harus Bertransformasi Dia butuh Waktu gitu Untuk keluar Dari fase itu Dia butuh Spirit Dia butuh Ketenangan Untuk Melepaskan Diri dia Dari situasi Terpuruk Kalau kamu Hadir Ya Memang Dia akan Datang Kepada Kamu Untuk Merekonseliasi Tapi Jiwa dia Belum Sembuh Betul Jadi Cuma Harus Mengerti Kalau dia Tiba-tiba Berubah Tiba-tiba Apa ya Enggak Jelas Ya Itu Karena Dia belum Stabil Gitu Oke Ya Coba Tolong Dewasa Bersikap Dewasa Tolong Pahamnya Dia Oke Ini Faisersa Mungkin Saja Ini Bisa Di dia Atau Di kamu Diselesaikan Saja Dengan Kondisi Kamu Satu Semoga Ingin Inspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh I I I I E I I I I Terima kasih.